Terima kasih 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 Terima kasih. 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 ke warga yang lain untuk kampung mungkin akan sulit menolaknya itu tidak menurut lebih banyak daripada harga di pasaran ya itu tentang yang kita melihat kamus hal yang ditanggukan bersama oleh warga untuk menolak modal yang masuk ke daerah ngadil negara. Terus ada satu lagi yang menarik buat kita karena di dekat kampung di dekat kampung itu ada satu area dipilih satu orang, ada pemiliknya juga tinggal dengan negara, tapi area itu dijadikan akses untuk wanita ungu lewat, seperti jalan pintas antara kampung dan negara-negara. Lalu juga disituada pedagang akringan yang memakai lahan itu tanpa membayar orang sewa memang secara diriak dari sejarahnya kampung dan negara itu milik beberapa orang yang lalu yang lalu tersebut karena adanya kransasi ekonomi jual di lahan tapi ada satu pemilik ini ini memang cukup dikenal banyak pemilik ini lahan di negara di sini kita kita melihat hal itu sebagai hal yang menarik karena atas kebaikan hati dia membolehkan perjalan akringan untuk jualan disitu yang perjalan akringannya tapi di lain sisi kita juga kita juga mencoba memikirkan pulang apakah itu benar-benar kampung apakah sampai sejauh mana akringan itu akan bertahan karena kita juga punya pemilik mungkin mungkinlah itu dipinjamkan atas dasar atas dasar untuk menjaga hirarki atas kemas masyarakat yang lebih tinggi pemiliknya berasal dari kelas sosial yang tinggi dari aristokrat mungkin itu karena kita membayangkan secara orang jawa mungkin akan tidak enak kalau misalnya dia meminta bayaran ke tetangganya sementara lahan itu tidak tidak pakai apa-apa mungkin ada kekataan-kekataan pulang ini juga mempertanyakan sangga segau mana apakah jika akan dibangun dengan bagian yang lebih solid dari tembok apakah dia akan tetap juga membiakannya dipakai tanpa ada gong sewa biayanya itu yang sedang kita kita ingin tahu lebih terus waktu itu kita juga sempat main monopoli informasi jadi waktu itu kita karena wilayah itu area itu menarik buat kita lalu kita mengajak ibu di mt tempat kuji berada dengan di negara itu untuk main monopoli bersama monopoli-nya hampir sama seperti yang yang sekarang ada di ruangan di sebelah terus sebenarnya kita juga ingin lebih jauh melihat bagaimana karena perbincangan seputar pemilikan properti dibicarakan oleh ibu-ibu di negara di negara dan ibu-ibu kita itu kita itu kita itu segeri mengamati periwak-periwak periwak-periwak ibu-ibu atau komentangan mereka yang lebih spontan tentang tentang perbedaan kelas atau perbedaan property ya sepatut metode itu kita lagi digam lagi disini untuk dicobar lagi dengan ungu-ungu yang ada di yang datang ke pameran terima kasih terima kasih ya ya silahkan ingat ada ingat saya saya tanya ke semuanya ke KPL ke artek dan kota bergerak jadi waktu kalian diundang untuk ikut proyek ini bersama dengan bekerja bersama dengan pengkunci waktu itu saya ingat bahwa kita setelah dari pembicaraan kita sama proses adalah membicarakan apa itu comments karena comments sendiri adalah satu proposal yang ditawarkan yang disodorkan oleh kuci pada teman-teman sekalian ini ini juga ada di comments coba cari makanya di lapangan dan juga terjemahannya secara dalam bahasa Indonesia dan Indonesia lalu akhirnya pameran ini operasi sudah mencapai akhir-akhir walaupun tidak sudah selesai tapi saya sekarang bagaimana perasaan pendapat teman-teman sendiri tentang konsep comments itu sendiri apakah itu adalah satu lagasan yang productive di di lapangan teman-teman praktek artistik atau dalam praktek modernisasi masyarakat justru sama sekali tidak productive maksudnya tidak seorang mempunyai mempunyai refleksi mempunyai dengan ketika 90-an ada 20-an praktek-paktek kerja yang dilakukan sama seriman itu hampir seharusnya karena waktu itu saya melihat walaupun tidak tidak lebat tapi individu-individu pada saat itu sama jaringan juga belum terlalu banyak tapi saat ini jelas sekali yang tadi saya bilang kalau seniman itu kalau mungkin ada kandil seniman tidak bisa bekerja sendiri dia itu motivat atau jaringan oleh teman-teman untuk saling berbagi saling membangun saling menciptakan saling membuat semuanya senang 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 dalam apa yang kita pikirkan dan kita ciptakan dalam negara-negara sesuatu dan saya mau menambahkan kalau di antara di antara komunitas dan seneng masih hidup biaya yang jaringan atau kandil sendiri tidak mudah tapi harus 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 atau mungkin bapak kawan-kawan kata saya itu sama kata saya bagaimana cara mereka berinteraksi dengan percaya bersama lain bisa bisa bermanfaat sama masyarakat sekitar walaupun pada akhirnya apa 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 yang senimanan komunitas lakukan dan bermanfaat berada kata sekitar itu saya tiba-tiba mempunyai percapan yang kita kenal tapi berhutang di dalam kita saling sayang tapi keluar dan tetap berhutang Terima kasih. 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 Terima kasih.